Halo Sobat Brilio, selamat datang kembali di Brilio Pesta Bola 2022 Saya Ikhlas Alvarisi dan di samping saya tentu saja Titis Widyat Moko Salam Kali ini kita akan bahas grup D Dimana di dalamnya ada penyandang juara bertahan Yaitu timnas Perancis yang akan kembali bertarung Dan kali ini akan bertarung di timur tengah Nah kira-kira kalau misalkan kita melihat tradisi yang pernah ada di Piala Dunia Di edisi sebelum-sebelumnya Itu juara bertahan selalu punya kutukan Ada misalkan ada Itali yang juara 2006 tapi hancur di 2010 Kemudian ada Spanyol yang berjaya di 2010 justru berantakan di Brazil 2014 Dan yang terbaru ada Jerman Membantai Brazil di rumahnya sendiri 71 Kemudian berhasil mengalahkan Messi Tapi justru di Rusia hancur oleh squad asuhannya Sintayong waktu itu Iya betul Memang kalau dibaca dari sisi psikologis pemain ya Kenapa hal-hal seperti itu sering terjadi juara bertahan yang kemudian terpuruk Di turnamen besar berikutnya itu karena memang mereka merasa bahwa Mereka sudah mendapatkan pencapaian puncaknya Iya Karena juara Piala Dunia Juara memegang tropi Piala Dunia Supremasi tertinggi Supremasi tertinggi Itu seakan-akan mereka sudah berada dalam puncak karirnya Jadi itu yang membuat performa mereka pada turnamen berikutnya itu bisa terpengaruh Tapi kalau kita melihat Perancis sekarang Untuk apakah dia akan terpuruk nantinya atau tidak Itu terlalu dini ya Karena apa? Karena Perancis ini itu komplit sekali sekuatnya Kenapa bisa dibilang sekomplet bahkan mereka sebenarnya bisa membawa Tiga tim ke Piala Dunia dengan kekuatan yang sama Ada slot A, B, dan C Iya bener Itu di DRD Sam sampai bingung gitu Iya bener Pertama dari posisi keeper ya Hugo Yoris Kemudian ada Mike Ngan Keeper Milan Di posisi back ada Kimpembe Varan Upamecano Ponde Povana Saliba Ini kalau siapapun pelatih Yang melatih Perancisnya akan bingung Untuk menentukan siapa pemain intinya Kemudian di tengah ada Pogba dan Kante mungkin gak Mungkin disebut cedera ya Tapi masih ada Chouameni Kamavingga masih ada Adrian Rabiot juga masih ada Tampak sudah terjadi Regiterasi ya Di tengahnya Perancis ya Kemudian di depan Benzema Ada Giroud Ini pilihannya kan Pilihannya kan banyak sekali ya Mbak Pe juga masih ada Disitu ada Dembele Ada Engkung Engkungku Nah jadi Pool talentnya Kolam bakatnya itu Sudah luar biasa Jadi meskipun ada Pemain yang Sudah menikmati Pencapaian gelar Juara dunia Tapi masih akan terus Mengalir bakat-bakat baru Yang akan menggantikan Tapi banyaknya bintang Dalam sebuah tim itu kan Punya pisau bermata dua ya Ya betul Perancis mungkin berjaya di 2018 Tapi dia seperti Kena batunya sendiri Ketika Dikalahkan oleh Swiss di Euro tahun lalu Terus lu malah Ya lengser di Apa 16 besar Betul Waktu itu kalah Hadu penalti Karena penampilan Yang somers Luar biasa Mbak Pe juga gagal Penalti waktu itu Tapi gini Perancis itu Karena dia bertabur bintang Yang bisa mengalahkan dia Adalah ego-ego pemainnya Ya salah satu Ambil contoh Kita kalau bisa Tarik mundur itu Ke 2010 ya Era di Piala Dunia Afrika Selatan Waktu itu 2010 Pelatihnya Raymond Domenech Mereka waktu itu Gugur di Penyisian grup Karena apa Karena ada disharmoni Di tubuh sekuatnya Nah yang Yang merusak Yang mengganggu Perancis itu ya Mereka sendiri Sebenarnya Karena kualitas teknik Kualitas taktik Segala macam Mereka punya Materi Di atas kertas Mereka punya Jadi ya Kalau mereka bisa Mengatasi masalah Ketidak harmonisan Dalam tubuh tim ini Saya pikir mereka akan Bisa melaju ke Ke putaran-putaran Akhir Karena nanti Di grup D sendiri Perancis akan ditantang Oleh semifinalis Euro tahun lalu Di Denmark Berbekal pemain-pemain Penting Yang bermain di Klub-klub Eropa Termasuk di Ligi Inggris Ada Christian Eriksen Yang mungkin Orang banyak bilang Ini adalah penghujung Penghujung karirnya Christian Eriksen Tapi penampilannya Masih cukup signifikan Bersama Eriksen Dan arti Denmark ini bisa Dibilang dia adalah Kuda hitam Kenapa Karena memang mereka Sekarang prestasinya Semakin stabil Apalagi setelah Insiden Eriksen itu Saya akan Kan bisa menjadi Inspirasi Bisa menjadi Motivasi Bagi tim Dan kita melihat Hasilnya juga Di Euro 2020 Kan mereka bisa Ke semifinal Mereka kalah Dari Inggris Waktu itu Goal Harry Kane Di menit Perpanjangan waktu Sekitar menit 100 Itu memang Kekalahan yang sangat Menyesakkan Tapi dari sisi performa Perpaduan antara Pemain senior Dengan bakat-bakat muda Ini mulai tumbuh Mulai kelihatan Kita melihat Bahwa disitu Tidak hanya Eriksen Tidak ada Tidak hanya Simon Kiair Tapi juga ada Pemain-pemain muda Yang mulai muncul Damsgat Mahle Yang di kiri Itu yang pemain Atalanta Nah ini yang memudahkan Kasper Yulman Pelatihnya Untuk Mengharapkan Sesuatu yang lebih Dari Denmark Kalau dulu Denmark itu Biasa disebut sebagai Tim kejutan Tim dinamit Tim dinamit Yang mereka tidak Disangka-sangka Kemudian menghasilkan Performa yang luar biasa Tapi sekarang 2022 ini Mereka saya pikir Sudah bisa pada situasi Sebagai tim Tim yang diunggulkan Kalau melihat Konstelasi Di grup ini Grup D Grup D ini Mereka paling tidak Lebih diunggulkan Dibandingkan dengan Kontestan lain Seperti Tunisia Dan juga Australia Ada wakil Asia Dan juga wakil Afrika Tepatnya dari Afrika Utara Tunisia Punya kesempatan lagi Mencicipi Piala Dunia Ajang Piala Dunia Setelah Sekian lama Terakhir 78 Kalau tidak salah Mereka 78 Mereka adalah tim pertama Asal Afrika Yang menang Di Piala Dunia Tetapi kemudian Mereka hanya gagal lolos Itu 2020 dan 2014 2018 Kemudian lolos 2022 mereka kembali lolos Nah Tapi mereka ini Lolosnya disebut Banyak disebut Karena Keberuntungan Waktu kualifikasi Di playoff Di zona Afrika Mereka melawan Mali Dua lag Waktu itu Lag pertama Mereka menang 1-0 Itu pun Gol bunuh diri Lawan Dan lag kedua Mereka parkir Gerbong Untuk mempertahankan Keunggulan 1-0 Itu hasilnya Aman Ya hasilnya kosong-kosong Dan mereka lolos Dan strateginya Tunisia Memang seperti itu ya Strateginya memang Mereka bertahan total Kemudian mengandalkan Serangan balik Nah ada Wahbi Khasri Ini salah satu Pemain 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 mereka Yang diharapkan bisa Mencetak goal Dari urusan Serangan balik ini Jadi memang Pertahanan Total Kemudian serangan balik Pertahanan mereka Memang sangat bagus Ini ya Skema pertahanan Dan kemudian memberikan Serangan balik itu juga Yang nanti harus diwaspadai Oleh Perancis ya Ya betul Jadi memang Mereka ini Krinzip Tidak Tidak Kebobolan Dikualifikasi itu Dalam jumlah lagu yang cukup besar Strategi Parkir Parkir kereta Parkir gerbong Kereta Ini gak cuma Parkir bis ini Nah memang Akan sangat Mereka harapkan Ketika bertemu Dengan Perancis Bertemu Denmark Kemudian lawan Australia Mereka berharap Bisa menang Sementara yang terakhir Ada kontestan lainnya Asal Asia Tapi rasa Eropa Dan masuk Via Playoff juga Ketika lawan Peru Ya tapi memang Generasi Australia Yang sekarang ini Sangat beda Dengan generasi Emas mereka ya Ketika mereka Masih punya Marfi Dukahiri Kewel Tim Gahil Kemudian Mark Bosnitz Nah Generasinya sekarang ini Sudah seperti hilang Generasi emas itu hilang Ya mereka tinggal berharap pada Aaron Moy Kemudian Tom Rojik Padahal Tom Rojik juga Dari di level klub Juga Jarang sekali Mendapatkan Mendapatkan posisi inti ya Jadi generasi emas itu hilang Dan Boleh dibilang Mereka sekarang Berada dalam situasi Yang cukup sulit Untuk bisa mengulangi Apa yang dilakukan oleh Para penila Iya betul Memang Agak-agak sulit Kalau saya melihat peluang Dari Australia ya Dari Sisi uji coba Mereka juga Mereka kurang meyakinkan Ya meskipun Bertemu dengan Selandia baru Tapi hasilnya Hanya menang tipis Satu kosong Kemudian imbang Di pertandingan kedua Jadi Secara performa Juga Mereka Belum menunjukkan Sebagai Kekuatan Yang diperhitungkan Seperti pada Era keemasan Terlepas dari semua Prediksi yang ada Banyak yang prediksi Kalau Perancis akan menang mudah Dan ditemani Sama Denmark Kira-kira seorang Titis bidatmu Akan punya prediksi Seperti apa Saya punya pemikiran Yang hampir sama Denmark Sekarang Tidak lagi Tim yang Yang disebut Sebagai Kejutan Mereka tim yang Stabil Tim yang kuat Punya pemain-pemain Senior yang bisa Dilengkapi dengan Bakat-bakat mudanya Perancis juga Hampir sama Tidak Tidak ada Situasi yang Tidak harmonis Dalam tubuh timnya Pemainnya Cukup banyak Bakatnya Pilihannya Cukup banyak Ini mungkin Disebut sebagai Salah satu Squad yang Paling dalam Di Piala Dunia 2022 Dan saya Mengunggulkan Denmark Dan Perancis Sulit untuk Ada kejutan Sulit untuk Tunisia Atau Australia Bisa Mengganggu Dominasi Perancis Apalagi Menggeser Denmark Nah kalau Juara grup Ya 50-50 lah Antara Denmark Dan Perancis Ini 50-50 Kalau saya punya Prediksi Akibat Beban psikologis Sebagai juara Pertahan Kayaknya Perancis cukup Kualahan Jadi yang Juara grup Itu adalah Denmark Dan Perancis Kemudian ditemani Oleh Australia Dan Tunisia Seperti itu Oke Sampai jumpa Di episode selanjutnya Selamat menikmati